Intro Oke, yang pertama adalah sponge mix Sponge mix ini berbasis telur dan gula Oke, yang kedua adalah butter mix Butter mix ini berbasis mentega dan gula Teknik sponge ini sangat minim akan kegagalan Bertemu dengan saya, Chef Indra Gunawan Di bakingboard.id Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 teknik Cara membuat kue yang ada di Indonesia Oke, yang pertama adalah sponge mix Sponge mix ini berbasis telur dan gula Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah Mengocok telur dan gula sampai mengembang Ada beberapa yang menggunakan emulsifier Agar telur dan gula ini cepat mengembang Ada yang tidak menggunakan emulsifier Tapi ada beberapa teknik juga yang menggunakan Api di bagian bawahnya Hingga dia membuat pengembangannya itu akan lebih baik Sponge mix ini satunya adalah Kekurangannya adalah ketika kita Mencampur telur dan gula ada kadar air yang di dalam bowl mixnya itu Telur dan gulanya akan susah untuk mengembang Setelah pengembangan telur dan gula ini Barulah dimasukkan adonan-adonan yang lainnya Seperti bahan-bahan yang kering Seperti tepung, baking powder, ataupun tepung susu Lalu terakhir dimasukkan butter cair Oke yang kedua Yang kedua adalah butter mix Butter mix ini berbasis mentega dan gula Jadi pengocokannya adalah mentega dan gula dulu Yang dikocok sampai dia mengembang Baru dimasukkan telurnya Lalu dimasukkan bahan-bahan keringnya Seperti tepung, baking powder, dan tepung susu Nah yang ketiga ini paling banyak teknik yang kita pakai di Indonesia Seperti bikin lapis Surabaya, lapis legit Teknik inilah yang digunakan Yaitu teknik si pons Teknik si pons ini sangat minim akan kegagalan Karena tekniknya menggunakan dua teknik butter mix dan pons mix Jadi butternya akan dikocok terpisah dengan telur Jadi butter dan gula dikocok sampai dia mengembang Dan telurnya juga dikocok sampai mengembang Baru dicampurkan antara dua butter dan mix Butter dan telur yang sudah mengembang tadi Setelah dicampur jadi satu Baru dimasukkan bahan-bahan yang keringnya Seperti tepung, baking powder, dan tepung susu Jadi teknik ini teknik yang paling sangat minim Untuk teknik kegagalannya Atau resiko kegagalannya itu sangat tipis sekali Nah, berikut penjelasan tentang Tiga teknik pengadukan atau pembuatan kue yang ada di Indonesia Yaitu sponge mix, butter mix, dan seapone mix Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax